Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Dan kami bisa melihat siapa juru selamat kami Yaitu Yesus Kristus Tuhan kami Menurapi hambamu Tuhan Dengan urapan yang baru Membukan hamba menyampaikan isi hatimu Tuhan Masabdala Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berada mengucap syukur, haleluya Amin Shalom sudah sekalian kasih Tuhan Mari silahkan duduk Baik puji Tuhan Sudah sekalian dikasih Tuhan Kalau kita lihat di dalam Lukas 11 Pada saat Yesus berdoa Murid-muridnya melihat bahwa ada sesuatu yang berbeda dari doa Yesus Murid-muridnya bukannya Mereka tidak tahu berdoa Sebagai orang Yahudi mereka sangat Fasih berdoa Tetapi ada sesuatu yang membuat Murid-murid Ingin tahu ya Apa resepnya Doa Yesus Kenapa doa Yesus adalah doa yang berbeda Kenapa doa Yesus adalah doa yang dijawab Tuhan Kenapa doa Yesus berbeda dengan apa yang Kami lakukan selama ini Doa-doa yang kami lakukan Sehingga di dalam Lukas 11 Murid bertanya Lukas 11 ayat 1 Tuhan ajarlah kami berdoa Sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya Jawab Yesus kepada mereka Apabila kamu berdoa Katakanlah Bapak dikuduskanlah namamu Dan datanglah kerajaanmu Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami akan dosa kami Sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan Kedalam pencobaan Jadi yang membuat doa Yesus berbeda Yang membuat doa Yesus Doa yang berkuasa Doa Yesus adalah doa yang dijawab Tuhan Bukan karena strateginya Bukan karena sesuatu yang Caranya bukan Tapi kalau kita lihat apa yang diajarkan Yesus Tentang doa kepada murid-muridnya Apabila kamu berdoa Katakanlah Huruf pertama yang paling penting Kata pertama yang paling penting Jika kamu berdoa Katakanlah Bapak Dikuduskanlah namamu Bapak Bapak Yesus ingin menunjukkan kepada murid-muridnya Pada saat engkau berdoa Pada saat engkau datang Panggilah dia dengan sebutan Bapak Artinya ada kedekatan Ada satu hati yang terhubung Antara Yesus sebagai anaknya Dengan Bapaknya Dan bagaimana Yesus berdoa Yesus berdoa dengan Dengan satu kedekatan yang luar biasa Dia tahu Bapaknya adalah Bapak yang bertanggung jawab Dia tahu Bapaknya Bapak yang mengasihi dia Tapi dia juga adalah anak yang Mau tunduk dibawa kehendak Bapak Pada saat di taman Getsemani Yesus katakan Kalau boleh cawan ini berlalu dari hadapanku Tapi bukanlah kehendakku yang jadi Tapi kehendakku yang jadi dalam kehidupanku Dia memiliki hati anak Dan dia tahu Dia kenal Bapaknya Dan mereka ada satu keintiman Ada satu hati yang terhubung Dan saudara sekali ini kasih Tuhan Inilah contoh bagi kita Amin Kita rindu ada hati yang berbalik Antara anak dengan Bapak Dan Bapak dengan anak Kita rindu ada satu hati yang terhubung Antara hati Bapak dengan anak Antara anak dengan Bapak Mari kita baca firman Tuhan Yang diambil di dalam Efesus 6 ayat 4 Saya beri judul kotbah hari ini Menghubungkan hati Menghubungkan hati Efesus 6 ayat 4 kita baca bersama-sama Dengan suara keras 321 Dan kamu Bapak-bapak Janganlah bangkitkan amarah Di dalam hati anak-anakmu Tetapi didiklah mereka Di dalam Ajaran dan Nasihat Tuhan Kita hari ini akan belajar Bagaimana membangun Keintiman antara Bapak dan anak Bagaimana membangun Keintiman antara Bapak dan anak Seperti yang Sudah dicontohkan Keintiman antara Yesus dengan Bapaknya Kita rindu itu Diturunkan kepada kita Amin Bagaimana membangun Keintiman antara Bapak dan anak Saya percaya Membangun keintiman Antara Bapak dan anak Saya percaya semua Bapak di tempat ini Ingin punya hubungan Yang dekat dengan anak Amin Punya hubungan yang Relax dengan anak Kita bisa memeluk Anak kita Dan anak kita bisa Memeluk kita Ada seorang anak Yang benar-benar Gak bisa dipeluk Bapaknya Anak-anak yang Jika digandeng oleh Bapaknya Tangannya benar-benar Kaku Karena gak pernah Dia digandeng oleh Bapaknya Saya percaya Untuk membangun Keintiman Bukan hanya dengan Melakukan aktivitas Bersama Bukan hanya dengan Kita punya waktu Nonton bersama Makan bersama Bukan Tapi untuk membangun Keintiman antara Bapak dan anak Saya percaya Bisa kita temukan Di dalam firman Tuhan Firman Tuhan Tidak pernah Memberikan penjelasan Kepada kita Secara detail Tentang parenting How Tetapi what Is parenting Dan kita lihat Bagaimana Kita dapat membangun Keintiman antara Bapak Dan anak Siapa diantara kita Yang Bapak-Bapak Boleh angkat tangan Di tempat ini Laki-laki Yang belum menikah Boleh angkat tangan Panggilan Tuhan Di dalam hidupmu Adalah untuk menjadi Bapak Amin Walaupun belum menikah Tuhan sudah memanggil Engkau Sebagai Bapak Kalau engkau Ledakan Hati Bapak itu Maka engkau Akan bisa menjangkau Banyak orang Memuridkan banyak orang Amin Kita lihat Bagaimana Membangun hubungan Menghubungkan hati Antara Bapak dan anak Ephesus 6 Ayat 4 Dan kamu Bapak-Bapak Janganlah bangkitkan Amarah Di dalam hati Anak-anakmu Kalau kita rindu Ada hati yang terhubung Antara Bapak Dengan anak yang pertama Jangan dilakukan Apa yang jangan dilakukan Janganlah bangkitkan Amarah Di dalam hati Anak-anakmu Jadi don Jangan lakukan ini Itu kata Tuhan Kalau engkau Mau terhubung Dengan anakmu Kalau engkau Mau anakmu Engkau peluk Mau Kalau engkau Mau anakmu Dekat dengan engkau Jangan bangkitkan Amarah Di dalam hati Anakmu Lalu yang kedua Lakukan ini Kalau tadi jangan Kalau ini sekarang Yang kedua Lakukan ini Apa yang harus kita lakukan Didiklah mereka Di dalam ajaran Dan nasihat Tuhan Bagaimana pada saat kita Mengajar mereka Mendidik mereka Mendisiplinkan mereka Mereka tahu Kebenaran firman Tuhan Mereka hidup Di dalam kebenaran firman Tuhan Orang tua meneladankan Bagaimana hidup Di dalam kebenaran firman Tuhan Maka Hatinya akan terhubung Dengan Bapak Hatinya akan terhubung Dengan kita Sebagai Bapak Jasmaninya Jadi yang pertama Jadi yang pertama Jangan lakukan Jangan bangkitkan Amarah Di dalam hati Anakmu Yang kedua Do Lakukan ini Apa itu Didiklah mereka Di dalam Ajaran Dan nasihat Tuhan Yang pertama Janganlah bangkitkan Amarah Di dalam hati Anakmu Pada saat surat ini Dibuat kepada Jemaat Ephesus Saat itu Di kekaisaran Roma Dikenal Hukum keluarga Yang bernama Patria Potestas Jadi Bahasa latin Yang artinya The power of father Kekuasaan Kekuatan Seorang Bapak Dimana Seorang ayah Pada saat itu Memiliki suatu Kekuasaan Kekuatan Yang sangat Absolut Menjadi Ayah-ayah Yang luar biasa Super power Ayah tersebut Dapat menjual Anaknya sebagai budak Bayangkan Bapak Ibu Dan boleh Diakui Oleh hukum negara Ini It's okay Karena anak Adalah milik Ayah Pada saat itu Anak gak bedanya Seperti properti Bapak Ibu Jadi kalau Kita bisa jual Properti Artinya Bapak pada saat itu Boleh jual anak Sebagai budak Sebagai Apapun Bisa Dan Ayah bisa menjatuhkan Hukuman sesukanya Kepada anaknya Kalau dilihat Anaknya ini kurang hormat Maka Ayahnya bisa mengajukan Pengadilan Anakku ini Dijatuhi hukuman mati Bisa Itulah Satu Child abuse Yang pertama kali terjadi Dan seseorang Jika melahirkan Istrinya melahirkan Anak perempuan Maka Bapak itu bisa Dengan sesukanya Kalau anak laki-laki Kita Besarkan Kalau anak perempuan Kita buang Pada saat itu Seperti itu Bapak Ibu Serem gak? Serem banget Serem banget Itulah ayah Pada saat itu Dan yang luar biasanya Adalah Bawasanya Kekuasaan Absolut Seorang Bapak itu Terus Berlangsung Sampai dengan Dia mati Aduh Bayangkan Bapak Ibu Jadi meskipun Anaknya sudah Menikah Tapi Ayah Tersud Masih punya Kekuasaan Untuk Melakukan sesuatu Apapun Yang dia sukai Kepada anaknya Sampai dia mati Jadi bayangkan Betapa anak-anak tersebut Pada saat itu Adalah anak-anak Yang hatinya penuh Dengan amarah Anak-anak Yang hatinya penuh Dengan luka Anak-anak Yang hatinya penuh Anak-anak Menjadi Anak-anak Yang tawar hati Karena punya Bapak yang otoriter Karena punya Bapak yang Tidak Memiliki Belas Kasihan Dan Paulus Mengatakan Kepada Jemaat Di Ephesus Engkau adalah Orang-orang Yang sudah Menerima Kristus Sebagai Tuhan Dan Juru Selamatmu Engkau adalah Orang-orang Yang sudah Diselamatkan Maka Engkau harus Berbeda Dengan Sekitarmu Dengan Budaya Sekitarmu Dan Paulus Mengatakan Disini Kamu Bapak-bapak Jangan Seperti Mereka Jangan Bangkitkan Amarah Di dalam Hati Anak-anakmu Jangan Bangkitkan Amarah Di dalam Hati Anak-anakmu Saya gak Tahu Apa yang Terjadi Dalam Kehidupan Bapak-bapak Saudara Sekalian Tapi Mungkin Saja Tanpa Kita Sadari Kita Seorang Bapak Kita Membangkitkan Amarah Di dalam Hati Anak Kita Kadang-kadang Gak Sadar Dari Kecil Kita Melukai Hati Anak Tanpa Kita Sadar Baru Terlihat Setelah Dia Besar Kenapa Dia Sekarang Memerontak Padahal Dulu Kayaknya Dia Anak Yang Baik Padahal Dulu Kalau Kegrija Dia Rajin Padahal Dulu Dia Melayani Tapi Sekarang Pada Saat Dia Besar Dia Memerontak Mungkin Karena Dia Dulu Kita Lukai Hatinya Berikutnya Kita Akan Belajar Saudara Sekalian Kasih Tuhan Boleh Next Janganlah Bangkitkan Amarah Di dalam Hati Anak Anak Mu Apa Yang Membangkitkan Amarah Di dalam Hati Anak Kita Apa Yang Kita Lakukan Kita Perbuat Sikap Kita Yang Memprovakasi Atau Mengiritasi Anak Yang Pertama Selfishness Selfishness Kalau Ayah Itu Egois Kalau Ayah Itu Memperlakukan Anak Sebagai Objek Ayah Itu Mau Anak Sebagai Sumber Kebanggaannya Ayah Itu Mau Anak Menuruti Ambisi Ayah Tersebut Nah Bapak Kan Pendeta Jadi Kamu Harus Jadi Pendeta Ya Anak Yang Kamu Jadi Pendeta Bapak Ibu Nah Mama Itu Dokter Jadi Kamu Harus Jadi Dokter Nah Kita Itu Orang Batak Jadi Tidak Boleh Kalau Anak Batak Itu Nangis Misalkan Seperti Itu Tapi Ayah Memaksakan Ayah Memperlakukan Anak Sebagai Objek Padahal Anak Itu Adalah Pribadi Yang Berbeda Mereka Bukan Milik Kita Bapak Ibu Sudara Sekalian Amin Kita Katakan Bersama Anak Bukan Milik Saya Anak Bukan Milik Saya Anak Bukan Milik Kita Anak Itu Bukan Seperti Properti Anak Itu Bukan Bukan Milik Kita Bapak Ibu Anak Itu Milik Tuhan Dia Dilahirkan Dengan Kepribadian Yang Berbeda Dengan Kita Dengan Minat Yang Berbeda Dengan Kita Dengan Rencana Tuhan Yang Berbeda Dengan Kita Amin Tuhan Punya Rencana Spesifik Buat Anak Kita Dan Kita Tidak Bisa Memaksakan Agenda Kita Kita Tidak Bisa Memaksakan Apa Yang Kita Suka Karena Ini Anakku Maka Harus Seperti Ini Gak Bisa Jika Kita Lakukan Itu Maka Hati Anak Menjadi Marah Tawar Hati Luka Lalu Yang Kedua Inkonsistensi Apa Yang Memancing Kemarahan Di Dalam Hati Anak Kalau Kita Tidak Konsisten Sebagai Bapak Suatu Saat Kalau Anak Melakukan Kesalahan Maka Kita Biarkan Saja Tapi Pada Saat Hati Kita Sedang Panas Anak Melakukan Kesalahan Kita Marah Mereka Dengan Luar Biasa Atau Suatu Saat Karena Kita Sedang Sibuk Kita Tidak Mempedulikan Apapun Yang Mereka Lakukan Kita Buat Aturan Nak Pokoknya Harus Tidur Setiap Hari Itu Jam 10 Malam Lalu Suatu Saat Kita Pulang Dari Kantor Kita Lihat Anak Kita Belum Tidur Jam 11 Dan Kita Marah Mereka Dengan Luar Biasa Karena Hati Kita Sedang Panas Minggu Berikutnya Kita Pulang Dari Kantor Hati Kita Sedang Senang Bisnis Kita Sedang Lancar Anak Kita Belum Tidur Jam 12 Malam Dan Kita Tidak Marah Mereka Lalu Berikutnya Lagi Jam 1 Malam Anak Kita Belum Tidur Dan Kita Tidak Peduli Terhadap Anak Kita Karena Kita Sedang Sibuk Dengan Diri Kita Sendiri Inkonsisten Ini Membingungkan Anak Dan Ini Menyakitkan Hati Anak Amin Bapak Ibu Ini Membuat Anak Frustrasi Anak Menjadi Tidak Bisa Memprediksi Orang Tua Aku Tidak Tau Apa Yang Ada Di Dalam Hati Papa Kapan Papa Marah Kapan Papa Itu Senang Kapan Papa Itu Happy Aku Tidak Bisa Prediksi Jadi Setiap Hari Dia Berada Dalam Situasi Tidak Aman Dia Tidak Tau Kapan Amarah Papa Tersebut Meledak Kapan Memancing Kemarahan Anak Bapak Ibu Pernah Lihat Sepak Bola Mungkin Saya Suka Sepak Bola Saya Suka Sepak Bola Dan Saya Lihat Pada Saat Pemain Itu Pada Saat Wasid Itu Tidak Konsisten Di Dalam Memimpin Pertandingan Wasid Sebagai Otoritas Maka Pemain Frustrasi Demikian Juga Dengan Anak Kita Kalau Kita Tidak Konsisten Bapak Ibu Anak Itu Frustrasi Anak Itu Marah Lalu Yang Ketiga Kalau Kita Mengkritik Secara Terus Menerus Anak Kita Bapak Terus Menerus Menunjukkan Kesalahan Anak 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 Bahkan Bapak Tidak Pernah Puas Dengan Prestasi Anak Anak Bahkan Pada Saat Orang Lain Memuji Anak Bapak Terus Mengkritik Bagus Pak Nilainya Bagus Kata Bapak Yang Enggak Dia Bisa Lebih Dari Ini Mungkin Kamu Belajarnya Kurang Setiap Saat Dikritik Pada Saat Anak Terus Menerus Dikritik Bapak Ibu Saudara Sekalian Rambutnya Dikritik Dikritik Rambutnya Diwarnai Dikit Dikritik Jadi Yang Bagus Seperti Apa Anak Anak Merasa Tidak Diterima Oleh Ayahnya Dan Hatinya Penuh Dengan Amarah Luka Lalu Yang Keempat Kalau Kita Membanding Bandingkan Anak Kita Dengan Orang Lain Dengan Anak Lain Maka Anak Tersebut Bisa Merasa Direndahkan Dilukai Harga Dirinya Padahal Mungkin Maksud Kita Adalah Memotivasi Anak Kita Dengan Ayo Kita Coba Lihat Tuh Ya Saudaramu Tuh Dia Rajin Dia Pelayanan Kamu Kenapa Enggak Pelayanan Kita Banding Bandingkan Maka Anak Itu Merasa Direndahkan Yang Kelima Jika kita Mengabaikan Anak Pada saat Kita Mengabaikan Anak Kita Tidak Memprovide Mereka Dengan Apa yang Mereka Perlukan Tidak Ada Makanan Di meja Makan Bapak Ibu Saudara Sekalian Tidak Ada Makanan Di meja Makan Ada Seseorang Yang Pernah Datang Kepada Saya Anak Muda Dia Katakan Kerinduanku Cuman Satu Kak Pada Saat Itu Saya Sebagai Yid Pastor Saya Rindu Bahwa Selalu Ada Makanan Di rumah Saya Bukan Ayah Mamahnya Tidak Mampu Menyediakan Makanan Cuman Ayah Bapak Ibunya Tidak Peduli Terhadap Apa Yang Dia Makan Dia Harus Cari Sendiri Makanan Dia Nah Ini Bisa Menimbulkan Amarah Di Dalam Hati Anak Dan Masih Banyak Lagi Saudara Sekali Yang Dikasih Tuhan Apa Yang Bisa Membangkitkan Amarah Di Dalam Hati Anak Kita Masih Banyak Gagal Mengapresiasi Anak Kita Terlalu Cepat Memberikan Hukuman Hukuman Tidak Proporsional Disiplin Yang Sangat Ketat Over Protective Sementara Teman Teman Lainnya Bisa Bergaul Dengan Dengan Teman-teman Yang Lain Anak Kita Tidak Memberi Kesempatan Bagi Anak Untuk Menjelaskan Kita Sering Seperti Itu Ya Kita Marahi Mereka Lalu Anak-anak Coba Menjelaskan Pak Aku Mau Jelasin Pak Papa Tidak Perlu Penjelasan Papa Tidak Perlu Penjelasan Emangnya Ini Tentara Atau Padahal Anak Ingin Menjelaskan Sebetulnya Apa Tidak Papa Tidak Perlu Menjelaskan Pokoknya Kamu Seperti Ini Maka Ini Bisa Menimbulkan Amarah Di Dalam Hati Anak Dan Saudara Sekalian Dampak Hati Yang Penuh Amarah Dampak Hati Anak Yang Penuh Amarah Pertama Hatinya Menjadi Tidak Terhubung Dengan Papanya Banyak Sekarang Anak-anak Yang Hatinya Tidak Bapak Berbalik Kepada Anak-anak Dan Hati Anak-anak Kepada Bapak Bapak Supaya Jangan Aku Datang Memukul Bumi Sehingga Musnah Tuhan Mengatakan Demikian Artinya Tuhan Tahu Ada Hati Ayah Yang Tidak Pada Anak Dan Hati Anak Yang Tidak Terhubung Dengan Bapak nya Saudara Sekalian Kasih Tuhan Pada Saat Kita Memberikan Kepada Saat Kita Menyebabkan Hati Anak Penuh Dengan Amarah Maka Bukan Hanya Dia Tidak Bisa Terhubung Dengan Kita Tetapi Anak Tidak Bisa Terhubung Dengan Tuhan Ini Yang Paling Bahaya Anak Itu Tidak Bisa Nyambung Dengan Tuhan Fungsi Bapak Yang Utama Saya Percaya Untuk Membajak Hati Anak Amin Bapak Ibu Fungsi Bapak Yang Utama Membajak Hati Anak Dibajak Sehingga Pada saatnya Firman Disampaikan Maka Firman Itu Benih Itu Tumbuh Di Dalam Hati Anak Dan Mereka Menerima Yesus Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Tapi Harus Dibajak Bapak Ibu Sudah Sekalian Dibajak Dengan Apa Dengan Kasih Kita Dengan Kita Memberikan Yang Terbaik Bagi Anak Kita Dengan Perhatian Kita Dengan Pengorbanan Kita Buat Anak Itu Membajak Hati Anak Dan Hati Anak Yang Dibajak Itu Membuat Ia Bisa Terhubung Dengan Hatinya Tuhan Banyak Anak Anak Yang Hatinya Bagikan Tanah Yang Keras Tidak Dibajak Oleh Ayahnya Sehingga Pada saat Firman Ditaburkan Firman Tersebut Tidak Terbetumbuh Karena Hati Anak Itu Bagikan Tanah Yang Keras Tidak Pernah Dibajak Oleh Ayahnya Bertahun Tahun Di Gereja Tetapi Tetap Tidak Tidak Menumbuh Tidak Ada Perubahan Tidak Ada Pemulihan Karena Hatinya Tidak Dibajak Oleh Ayahnya Tadi Firman Tuhan Katakan Jangan Bangkitkan Amarah Di Dalam Hati Anak Mereka Kalau Kita Ingin Membangun Kedekatan Dengan Anak Jangan Bangkitkan Amarah Jangan Don Press The Button Jangan Lakukan Ini Tapi Tuhan Juga Katakan Bukan Hanya Jangan Tuhan Katakan Apa Lakukan Ini Berikutnya Tetapi Didiklah Mereka Di Dalam Ajaran Dan Nasihat Tuhan Ternyata Mendidik Anak Mendisiplinkan Anak Itu Membangun Kedekatan Bapak Ibu Saudara Sekalian Dikasih Tuhan Mendidik Anak Mendisiplinkan Anak Mengajar Anak Firman Tuhan Melatih Anak Untuk Hidup Di Dalam Firman Tuhan Itu Membangun Kedekatan Antara Anak Dan Orang Tua Didiklah Mereka Di Dalam Ajaran Dan Nasihat Tuhan Didiklah Mereka Di Dalam Ajaran Paideia Artinya Apa Di Dalam Disiplin Orang Tua Membuat Aturan Orang Tua Melatih Anak Orang Tua Memberikan Instruksi Orang Tua Mengajarkan Anak Dan Orang Tua Memberikan Reward And Punishment Jadi Didisiplinkan Saya percaya Ini Kalau Saya Bayangkan Seperti Seorang Pelatih Melatih Lagi-lagi Bola Melatih Pemain Sepak Bola Mendisiplinkan Saya percaya Sepak Bola Yang hebat Seperti Ronaldo Messi Segala Macam Dia itu Produk Dari Disiplin Yang dilakukan Oleh Pelatihnya Amin Jadi Disiplin Itu Bukan Hukuman Bapak Disiplin Itu Menghukum Bukan Disiplin Adalah Apa Yang kita Lakukan Untuk Membuat Anak Naik Level Amin Kalau Kita Rindu Anak Kita Naik Level Disiplinkan Dia Disiplinkan Dengan Apa Buat Aturan Dan Kita Coba Tempatkan Anak Tersebut Tetap Berada Di Dalam Aturan Kalau Keluar Dari Aturan Kita Tegur Kalau Dia Tau Bagaimana Hidup Di Dalam Aturan Kita Latih Dia Kita Train Dia Kita Ajarkan Maka Saya Percaya Anak Yang Didisiplinkan Dia Akan Menjadi Anak Yang Hatinya Terhubung Dengan Orang Tua Menjadi Anak Yang Naik Level Level Kerohanian Dan Berikutnya Coba Kita Baca Bersama Ibrani 12 Ayat 5 Sampai 11 Yuk Kita Baca Bersama 3 2 1 Dan Sudah Lupakah Kamu Akan Nasihat Yang Berbicara Kepada Kamu Seperti Kepada Anak Anak Hai Anakku Janganlah Anggap Enteng Didikan Tuhan Dan Janganlah Putus Asa Apabila Engkau Diberingatkannya Karena Tuhan Menghajar Orang Yang Dikasihinya Dan Ia Menyesah Orang Yang Diakunya Sebagai Anak Tuhan Itu Mendidik Mendisiplinkan Menegur Mengkoreksi Kita Sebagai Anak Anak Karena Tuhan Mengasih Kita Amin Pada saat Firman Disampaikan Bukankah Firman Itu Menegur Kita Kita Seringkali Gak Suka Firman Tersebut Karena Mengoreksi Kita Tetapi Itu Tanda Bukti Tuhan Sayang Sama Kita Amin Kalau Tuhan Gak Sayang Sama Kita Dibiar Biarin Aja Bapak Ibu Tapi Tuhan Sayang Sama Kita Maka Firman Disampaikan Teguran Tuhan Mengajar Orang Yang Dikasihnya Dan Ia Menyesah Orang Yang Diakuinya Sebagai Anak Artinya Apa Kita Juga Harus Lakukan Yang Sama Kepada Anak Anak Kita Kalau Kita Mengasihi Dia Berikutnya Jika Kamu Harus Menanggung Ganjaran Allah Memperlakukan Kamu Seperti Anak Dimana Terdapat Anak Yang Tidak Dihajar Oleh Ayahnya Dimana Terdapat Anak Yang Tidak Dihajar Oleh Ayahnya Di Jalan Bapak Ibu Kalau Bapak Ibu Lihat Di Jalan Jalan Itu Anak Anak Yang Terlantar Mereka Tidak Pernah Dididik Didisiplinkan Oleh Ayahnya Freedom Mereka Bebas Mau Ngapain Tapi Itu Menyakitkan Mereka Mereka Rindu Untuk Dikoreksi Suatu Saat Ada Anak Rohani Saya Mengatakan Kak Aku Tolong Dikoreksi Aku Kayaknya Dia Ngerasa Nggak Disayang Karena Saya Nggak Pernah Menegur Dia Dikoreksi Kita Harus Mengoreksi Pada saat Kita Mengoreksi Anak Kita Dengan Mata Yang Tertuju Kepada Hatinya Bukan Karena Emosi Kita Bukan Karena Egoisme Kita Maka Saya Percaya Hati Anak Akan Terhubung Dengan Kita Papaku Sayang Sama Aku Amin Anak Diberikan Batasan Mana Yang boleh Dilakukan Mana Yang tidak Boleh Dilakukan Kalau Kita Lihat Kasus Yang Terbaru Seseorang Yang Menganiaya Anak Yang Lain Itu Kan Anak Tersebut Berpikir Bahwasannya Dia Itu Bisa Melakukan Apapun Yang Dia Lakukan Sampai Menganiaya Orang Dia Berpikir Dia Akan Kebal Hukum Karena Dia Tidak Pernah Saya Percaya Dia Tidak Pernah Dia Dia Dibimbing Untuk Hidup Di Dalam Rules Ini Berikutnya Tetapi Jikalau Kamu Bebas Dari Ganjaran Yang Harus Diterita Setiap Orang Maka Kamu Bukanlah Anak Tetapi Anak Anak Gampang Kalau Kita Tidak Mendisiplinkan Tidak Menegur Tidak Mengoreksi Anak Tidak Membuat Aturan Maka Anak Kita Dikatakan Bagikan Anak Anak Gampang Yang Tidak Dikasih Oleh Ayah Dan Itu Menyakitkan Hati Mereka Berikutnya Selanjutnya Dari Ayah Kita Yang Sebenarnya Kita Beroleh Ganjaran Dan Mereka Kita Hormati Kalau Demikian Bukankah Kita Harus Lebih Taat Kepada Bapak Segala Roh Supaya Kita Boleh Hidup Ganjaran Ini Memberikan Hidup Teguran Ini Memberikan Hidup Koreksi Ini Memberikan Hidup Dan Anak Butuh Itu Berikutnya Sebab Mereka Mendidik Kita Dalam Waktu Yang Pendek Beroleh Bagian Di Dalam Kekudusannya Dia Menghajar Kita Menegur Kita Supaya Kita Apa Bapak Ibu Beroleh Bagian Dalam Kekudusannya Wow Tuhan Itu Baik Bapak Ibu Menegur Kita Mengkoreksi Kita Supaya Kita Terus Bertambah Kita Terus Dikuduskan Oleh Tuhan Kita Terus Dibentuk Oleh Tuhan Tuhan Itu Baik Tuhan Itu Baik Dan Seorang Bapak Juga Harus Memang Tiap Ganjaran Pada Waktu Ia Berikan Pada Waktu Ia Diberikan Tidak Mendatangkan Suka Cita Tetapi Duka Cita Tidak Ada Seorang Anak Pun Yang Bersuka Cita Pada Saat Dikoreksi Pasti Dia Berduka Cita Tetapi Kemudian Ia Menghasilkan Buah Kebenaran Yang Memberikan Damai Kepada Mereka Yang Dilatih Oleh Nya Yang Dilatih Oleh Jadi Jadi Bapak Yang Benar Itu Adalah Bapak Yang Memenegur Anak Amin Jadi Bapak Yang Mengkoreksi Anak Supaya Apa Supaya Mereka Pinter Supaya Mereka Terus Bertumbuh Di Dalam Tuhan Supaya Mereka Terus Dikuduskan Tuhan Kita Jadi Anak Ayah Yang Peduli Berikutnya Koreksi Cara Tuhan Untuk Menyentuh Hati Bapak Ibu Pernah Pada Saat Dikoreksi Tuhan Ditegur Tuhan Keluar Air Mata Kita Itu Cara Tuhan Untuk Menyentuh Hati Kita Dan Anak Anak Butuh Itu Tuhan Memakai Orang Tua Untuk Menyentuh Hati Anak Dengan Cara Mengkoreksi Anak Berikutnya Itu Yang Harus Dilakukan Lalu Yang Kedua Didiklah Mereka Di Dalam Ajaran Tadi Ajaran Disiplin Dan Yang Kedua Didiklah Mereka Di Dalam Nasehat Tuhan Nautesia Nasehat Tuhan Disini Artinya Instruksi Yang Datangnya Dari Tuhan Bukan Hanya Nasehat Kadang Kala Orang Tua Banyak Nasehat Tapi Nasehat 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 Dari Mana Bapak Ibu Dari Adat Istiadat Dari Lingkungan Dan Sebagainya Tapi Disini Firman Tuhan Mengatakan Nasehat Berilah Nasehat Nasehat Tuhan Nasehat Yang Datangnya Dari Tuhan Yaitu Firman Tuhan Amin Bapak Ibu Maka Setiap Bapak Bapak Itu Harus Datang Ke Gereja Karena Bapak Bapak Ingin Mendapatkan Firman Tuhan Dan Firman Itu Diteruskan Kepada Istri Dan Istri Meneruskan Kepada Anak Anak Bapak Bapak Itu Life Builder Amin Saya ingat Nehemiah Nehemiah Dikatakan Sebagai Pembangun Tembok Tapi Saya Percaya Nehemiah Bukan Hanya Membangun Tembok Secara Fisik Tetapi Ketiadaan Tembok Tersebut Kerusakan Tembok Tersebut Membawa Satu Kehancuran Di dalam Keluarga Tanpa Tembok Maka Keluarga Keluarga Menjadi Sangat Mudah Untuk Diserang Tanpa Tembok Yerusalem Dan Nehemiah Membangun Tembok Aku Harus Membangun Tembok Build Dan Pada Saat Tembok Itu Dibangun Itu Bukan Tembok Secara Fisik Tapi Nehemiah Adalah Pembangun Kehidupan Dengan Adanya Tembok Tersebut Mereka Bisa Aman Beribadah Keluarga Keluarga Bisa Mempunyai Rasa Tenang Itulah Seorang Bapak Amin Bapak Itu Life Builder Pembangun Kehidupan Pembangun Kehidupan Nasihat Instruksi Yang Datangnya Dari Tuhan Ajar Mereka Firman Tuhan Ajar Mereka Firman Tuhan Saya Mau bertanya Kepada Bapak Bapak Apakah Engkau Sudah Mengajarkan Firman Tuhan Kepada Anak Anakmu Itu Adalah Bukti Engkau Mengasihi Tuhan Amin Adalah Bukti Engkau Mengasihi Tuhan Berikutnya Kita Lihat Yang Terakhir Ulangan 6 Ayat 4 Sampai 7 Dengarlah Hai Orang Israel Tuhan Itu Allah Kita Tuhan Itu Esa Kasihilah Tuhan Allah Mu Dengan Segenap Hatimu Dan Dengan Segenap Jiwamu Dan Dengan Segenap Kekuatan Mu Mungkin Pada Saat Kita Mendengar Kasihilah Tuhan Allah Mu Kita Mengatakan Tuhan Aku Mengasihi Engkau Tuhan Dengan Segenap Hati Segenap Jiwa Dan Segenap Kekuatanku Tuhan Aku Mengasihi Kau Lalu Apa yang Harus Aku Lakukan Tuhan Apakah Kalau kita Mengasihi Tuhan Maka Kita Harus Melakukan ABCD Kita Kadang-kadang Gak Tahu Bukti Mengasihi Tuhan Apa Tapi Firman Tuhan Katakan Apa Kalau Engkau Mengasihi Tuhan Berikutnya Kita Lihat Apa Yang Kuperintahkan Kepadamu Hari ini Haruslah Engkau Perhatikan Kalau Engkau Mengasihi Mengajarkan Berulang-ulang Kepada Anak-anakmu Dan Membicarakannya Apabila Engkau Duduk Di rumahmu Apabila Engkau Sedang Dalam Perjalanan Apabila Engkau Berbaring Dan Apabila Engkau Bangun Kalau Engkau Cinta Kepada Aku Kalau Engkau Mengasihi Aku Bukti Cintamu Ajarkan Perintahku Berulang-ulang Kepada Anak-anakmu Berulang-ulang Membicarakannya Pada Saat Engkau Duduk Di rumahmu Apabila Engkau Sedang Dalam Perjalanan Apabila Engkau Berbaring Dan Apabila Engkau Bangun Setiap Saat Itu Bukti Cinta Kita Sama Tuhan Amin Kenapa Karena Anak-anak Itu Adalah Jiwa-jiwa Yang Tuhan Percayakan Bagi Kita Selalu Seperti Itu Tuhan Bertanya Kepada Petrus Petrus Apakah Engkau Mengasihku Ya Tanya lagi Tuhan Apakah Engkau Mengasihku Mengasihmu Tuhan Yang ketiga Kali Apakah Engkau Mengasihku Aku Mengasihmu Tuhan Apa Kata Tuhan Gembalakanlah Domba Dombaku Sama Dengan Ini Kalau Engkau Mengasihku Gembalakanlah Domba Domba Yang Kupercayakan Kepadamu Siapa Anakmu Amin Itu Bukti Kasih Dan Mengembalakan Domba Domba Adalah Perbuat Adalah Adalah Melakukan Tugas Yang Engkak Kelihatan Tugas Sehari Hari Tidak Ada Yang Menggembalakan Domba Itu Mudah Sehari Hari Pekerjaan Yang Dirty Work Membersihkan Kotoran Domba Kandang Dan lain Sebagainya Itu Pekerjaan Sehari Hari Dan Menjadi Orang Tua Adalah Pekerjaan Sehari Hari Amin Amin Bapak Ibu Tapi Itu Bukti Cinta Kita Sama Tuhan Dan Menjadi Orang Tua Itu Engkak Mudah Menjadi Orang Tua Engkak Mudah Bapak Ibu Saya Percaya Bapak Ibu Mengerti Anak Suatu Saat Bisa Membuat Kita Sangat Happy Bisa Membuat Kita Sangat Suka Cita Tapi Besoknya Dia Bisa Membuat Kita Sangat Berduka Cita Sering Dan Anak Membuat Kita Humble Amin Bapak Ibu Anak Membuat Kita Renda Humble Kita Ngerasa Tuhan Aku Gak Mampu Tuhan Aku Kayaknya Ngerti Ilmu Parenting Aku Ngerti Firman Tetapi Ngurus Anak Itu Gak Mudah Tuhan Amin Kita Butuh Hikmat Tuhan Kalau Firman Tuhan Dalam Ephesus 5 Ayat 18 Kita Butuh Penuh Dengan Roh Tuhan Memberikan Anak Bagimu Untuk Menguduskan Amin Engkau 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 Ada Di Gunung Berdoa Bertapa Engkau Tapi Engkau Akan Diproses Tuhan Dikuduskan Tuhan Dimurnikan Tuhan Kalau Engkau Berproses Engkau Ada Bersama Dengan Anak Anak Dan Istrimu Amin Bersama 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 Dengan Keluarga Yang 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 Memang Tidak Seperti Yang Kau Harapkan Ayamu Adalah Seseorang Yang Dipakai Tuhan Untuk Menguduskan Untuk Datang Kepada Tuhan Amin Jangan Kau Tinggalkan Suamimu Atau Istrimu Kalau Dia Mengecewakan mu Karena Dia Adalah Pribadi Yang Mau Dipakai Tuhan Untuk Menguduskan Amin Sudah Sekalian Kasih Tuhan Saya Percaya Bahwa Di Hari-hari Terakhir Ini Tuhan Akan Memulihkan Hati Anak Kepada Bapak Hati Bapak Kepada Anak Mau Kepada Hati Kita Dihubungkan Dengan Ayah Kita Dengan Anak Kita Siapa Yang Boleh Angkat Tangan Saya Rindu Saya Dengan Anak Saya Semakin Intim Saya Dengan Anak Saya Semakin Kita Bersama Sama Semakin Mengasih Tuhan Saya Dengan Yang Diinginkan Tuhan Karena Keluarga Adalah Pondasi Dalam Kehidupan Masyarakat Keluarga Yang Rusak Masyarakat Rusak Pemulihan Diperlukan Hati Yang Rendah Hati Untuk Mau Datang Kepada Tuhan Untuk Mau Datang Kepada Ayah Kita Kepada Anak Kita Mungkin Minta Maaf Minta Maaf Meskipun Saya Orang Batak Dan di Kamus Orang Batak Sepertinya Tidak Ada Kata Maaf Betul Ada Orang Batak Boleh Katakan Oh Banyak Coba Dalam Bahasa Batak Maaf Itu Apa Tidak Ada Memang Kita Tidak Dibiasakan Minta Maaf Gak Gak Ada Bapak Ibu Jadi Kalo Maaf Sama Anak Gimana Gak Bisa Gak Ada Kata Kata Maaf Tidak Ada Dalam Bahasa Batak Kalo Makan Mangan Tidur Modo Betul Kan Maaf Bapak Sudah Sekalian Kasih Tuhan Jangan Jadi Patriapotestas Bapak Yang Gak Bisa Minta Maaf Bapak Yang Rasa Punya Kuasa Anak Menderita Aku Tidak Berdaya Papa Itu Lebih Kuat Hidupku Itu Tergantung Papa Dia Yang Menjamin Pendidikanku Dia Yang Menjamin Makan Minum Aku Gak Berdaya Sekalian Kasih Tuhan Mari kita Mau Diubahkan Tuhan Dipulihkan Tuhan Hubungan Kita Di Dalam Keluarga Amin Sengdang Kita Semua Bagi 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 Bapak Engkau Baik Baik Kau Serang Baik Kepadaku Bapak Ku Cintakan Bapak Engkau Baik Bapak Engkau Baik Baik Kau Selalu Baik Kepadaku Bapak Ku Cintakan Aku Memuji Terimu Aku Menyembah Ku Nyanyi Ale Lui Ale Bapak Ku Cintakan Bapak Cintakan Bapak Engkau Baik Bapak Engkau Baik Bapak Kau Selalu Baik Kepada Kepada Ku Lui Bapak Ku Cintakan Aku Menguji Ku Aku Menguji Menyembah Ku Jadi Ale Ruhi amin Bapak ku cintakan Aku menguji mu Aku menguji mu Aku menyembah Ku nyanyi amin Ruhi amin Bapak ku cintakan Kita katakan Bapak engkau baik Bapak engkau baik Bapak engkau baik Kau selalu baik Bapak ku cintakan Sudah sekalian kasih Tuhan Adakah diantara engkau yang mungkin tertegur oleh Tuhan Firman Tuhan mengingatkan engkau atas dosa spesifik Yang masih ada di dalam hidupmu Sehingga engkau sering menimbulkan amarah di dalam hati anak-anakmu Jika memang ada Atau jika engkau merindukan adanya pemulihan Hubungan dengan anak-anakmu Saya mau katakan gak ada yang mustahil bagi Tuhan Saat ini adalah saatnya pemulihan Nanti setelah ibadah berakhir Kami mengundang setiap Bapak yang rindu Dipulihkan hubungannya dengan anaknya Dan kami juga mengundang setiap anak-anak yang rindu Dipulihkan hubungannya dengan Bapaknya Saya undang untuk datang ke depan setelah ibadah berakhir Kami hamba-hamba Tuhan akan mendoakan Tuhan terima kasih untuk firman yang kau sampaikan bagi kami Tuhan Firman sudah selesai ditaburkan Dan kami percaya bahwa firman tidak akan kembali dengan sia-sia Kau akan melakukan pekerjaan Tuhan Dan berkati Tuhan kami semua untuk dapat menjadi pelaku firman di dalam kehidupan kami Pulihkan setiap kami Tuhan Pulihkan keluarga kami Pulihkan anak-anak kami Pulihkan ayah Tuhan Pulihkan ibu Tuhan Berkati setiap keluarga Sehingga keluarga menjadi tempat dimana kami mengalami kasih Kristus Bukan tempat dimana pertama kali kami mengalami luka Tuhan Pulihkan setiap keluarga di tempat ini Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Terima kasih Tuhan, terima kasih Kami bersyukur untuk firmanmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa dan ucap syukur, haleluya Amin, Tuhan Yesus berkati Amin, berikan tepuk tangan The one and only pastor Antonius Terima kasih banyak Lord, 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 Lord Terima kasih.